Intro Memiliki kehidupan yang baik, karir yang sukses, keluarga yang bahagia serta teman-teman dari berbagai kalangan rasanya kehidupan Ruben Onsu sekarang mendekati sempurna Namun Ruben tetaplah manusia yang pernah mengalami jatuh bangun dalam roda kehidupan Lahir dalam keadaan keluarga yang sedang sulit hingga sempat dicap sebagai anak pembawa sial oleh sang ayah menjadi makanan Ruben kecil saat itu Jadi papa saya itu kan dari China ya gitu Dimana perhitungan lahir atau tanggalan anak itu sudah pasti ada perhitungan Adik kakak saya itu lahir di tanggal-tanggal yang gajian Tanggal 1, tanggal 4, pokoknya tanggal-tanggal yang uang pasti masih ada gitu Tapi aku tuh lahir di tanggal 15 Dimana lahir orangtuaku udah gak punya duit Akhirnya ngutang buat lahiran itu juga ditolongin sama bidan Ketika yang lain tuh rumah sakit Dokter aku dilahirin yang nolong ibu aku tuh bidan Itu juga belum bayar waktu itu gitu Pada saat itu ya makanya saat hamil aku saat lagi tuh paling susah aja Perekonomian ibu bapakku juga jadi susah waktu hamil aku gitu makanya dia beliau selalu ya lo ya ini bahwa sial nih Iya itu sampai terucap itu Bahkan perayaan ulang tahun saking takut apes lagi ya Saya gak pernah dirayaan ulang tahun Dalam waktu kecil saya itu dirayaan ulang tahun itu umur 7 tahun Gue denger lagu happy birthday tuh bisa nangis Lagu selamat ulang tahun tuh gue bisa nangis gitu Terus sampai sekarang nih celamitan Pokoknya mau siapapun yang lagi potong kue Gue pasti mintain buat gue Dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu Pokoknya dirayain lagi umur 7 tahun Mamaku maksain minjem Sama itu loh kalau kita dulu di komplek tuh Tukang-tukang kredit minyak yang muter gitu ya Jadi ya minjem disitu buat ngerayain ulang tahun gitu Bagi Ruben Onsu Sang mama Helmia merupakan sumber kekuatan dalam hidupnya Sosok panutan yang selalu mengajarkannya tentang kehidupan Dan menjadi pribadi yang lebih baik Maka saat waktu berpisah selamanya dengan mamanya tiba Pada tahun 2006 silam Ruben tak kuasa menahan kesedihan Hingga trauma dengan perpisahan Gak ada sakit Mama saya sama sekali gak ada sakit Jadi pada saat itu tuh saya lagi janjian di mall Janjian di mall tuh udah biasa Saya udah pasti save uang untuk traktir ibu saya Nanya dia mau makan apa Lagi mau beli apa Itu udah pasti saya manjain Tapi dia udah pasti tau tanpa saya bilang Mama jangan mahal-mah Dia tau pasti tanpa saya ngomong Jadi pada saat itu gak tau kenapa Mama saya tuh minta potong rambut Potong rambut sore itu Terus minta makan pizza Makan pizza biasanya dia satu biji aja gak habis Atau bruceta udang Satu biji aja itu dia gak habis Ini satu loyang Sendiri Terus dia ngaca Terus jaman dulu kan kita Handphone juga Belum ada foto-foto ya Masih MMS lah kalau foto tuh Terus dia ngaca terus dia suka Potongannya bagus ya Bagus ya gitu Terus iya cantik Bagus mah bagus Udah udah Dari situ kita pisah Nah saya naik bis disitu Saya naik bis Gak biasanya itu bis penuh Saya tiba-tiba itu bis Ada nih bapak-bapak Di sebelah Biasanya kalau orang mau duduk di bis kan di kacanya dong Ini dia gak duduk di kaca Saya disuruh masuk ke kaca Loh Saya Oh Jarang banget terjadi Terus Ibu saya ternyata masih ada disitu Udah Dari situ saya nyok ibu saya masih ada Gak ngomong apa-apa Ibu saya ngelambahin tangan Saya gak kepikiran Jam 12 malam saya dikabarin Sakit Saya pikir sesek nafas kan Saya tanya sebelumnya makan apa Makan martabak itu Dan satu box sendiri Yaudah mau dibawa ke rumah sakit Gitu Yaudah oke Saya ternyata gak dikasih tau Pada saat mereka ngabarin Itu sebenarnya ibu saya itu udah gak ada Dan ternyata Dia meninggalnya yaudah gitu Tidur aja Cuman Dia Teman-teman yang bawa pulang Sama dia gak dikasih Dia bilang lu disini aja nanti Ntar juga banyak orang rame Bentar lagi Dia bilang gitu Terus lu tungguin gue mandi ya Dia mandi dulu Dia bersih-bersih dulu Dia ini dulu Terus titipin Uben ya Titipin si Uben ya Sama si Jordi Yang dipandang dititipin Saya sama si Jordi Dia cuma ngelipet tangan Tuhan Udah selesai Makanya Makanya Saya selalu sedih Kalau Dengar itu yang Lagu Dido'a ibuku Namaku disebut Jadi Ya bener ya Gue sampai sekarang Itu karena doa aja ibu gue Karena beliau ya Pengen gue jadi Seperti sekarang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.